Intro Menggelar kampanye belusukan di Kelurahan Kenanga dan Kelurahan Sungeliat Kaupaten Bangka, Rabu Siang, calon Gubernur Bangka Blitung Rustam Effendi disambut antusias ribuan warga. Dalam kesempatan ini, Rustam menyampaikan keberhasilan kerjanya selama menjadi Gubernur Bangka Blitung di periode pertama. Namun menurutnya masih banyak yang harus ia bangun di negeri serumpun sebalai ini dan harus segera dipercepat. Karena alasan itulah membuat dirinya untuk tetap maju di pemilihan Gubernur Bangka Blitung tahun 2017 mendatang. Rustam Effendi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kampanyenya kali ini menjanjikan kemudahan kucuran dana pusat untuk pembangunan di Bangka Blitung, jika ia dipercaya kembali memimpin provinsi ini. Hal itu diungkapkan lantaran mudahnya akses bagi kader PDI ke para petinggi negara ketingkat pusat termasuk presiden. Sementara beberapa pembangunan infrastruktur dan non-fisik seperti pembangunan jembatan penghubung antara Jebus dan Belinyu, pengembangan kawasan ekonomi khusus, program biasiswa, pengembangan wisata, serta revitalisasi potensi perkebunan, serta pariwisata juga menjadi program andalan Rustam Effendi. Untuk itu merugi kita, bila seandainya masa kemimpinan saya akan berlahir pada 2017 ini tidak kita lanjutkan, tidak kita teruskan, karena pepatah orang Blitung daripada mengangkat kayu tenggelam, lebih baik mengangkat kayu timbul, lebih mudah. Rustam Effendi dalam pemilu kali ini berpasangan dengan Muhammad Irwansa, wali kota Pangkal Pinang saat ini. Pasangan dengan jargon rumah kita ini mendapat nomor urut dua. Pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 mendata. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Blitung, Haryanto dan Endang Kurniawan melaporkan.